Assalamualaikum teman-teman, gue Tian, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue pengen bahas 5 alat yang wajib kalian miliki. Bagi kalian yang pengen memulai icip-icip kopi. 5 alat apa aja itu? Simak terus videonya. Sebelum gue lanjutin, gue pengen ngasih tau ke kalian kalau di channel ini kalian bakal dapat informasi tentang kopi, vlog, review alat-alat kopi, dan lain-lain. Yuk, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas alat-alat kopinya. Ya, di depan kalian nih, kalian udah bisa lihat alat-alat kopinya. Ini adalah 5 alat kopi yang gue rekomendasiin buat kalian yang belum punya alat-alat. Ini yang wajib kalian miliki ya. Nah, langsung aja. Yang pertama itu gue bakal bahas grinder, teman-teman. Ini grinder manual. Fungsinya, ini untuk menggiling digi kopi sehingga menjadi bubuk. Dan kalau kita lihat, ini terbuat dari stainless, teman-teman. Ini cukup bagus menurut gue bahannya. Tapi emang agak sedikit tipis sih. Nggak, nggak tipis-tipis banget, teman-teman. Nah, gimana cara pemakaiannya? Nah, nanti kalian bisa masukin biji kopi ke sini. Setelah kalian masukin, kalian bisa setting kehalusannya di sini, teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, tuh. Nah, kalian kalau misalkan mau grinder kasar, kalian tinggal putar ke arah kiri. Nah, semakin kalian putar. Burnya, ini burnya nih, teman-teman. Ini burnya. Kan semakin longgar. Nah, ini semakin kasar nih. Tuh, ya. Lihat ya. Tuh, kelihatan kan tuh. Ada celah. Nah, itu dia kalau misalkan nge-grinder. Itu bakal kasar level gilingannya. Nah, kalau kita pengen medium atau halus, ya kita tinggal putar ke arah kanan, teman-teman. Nah, ya seperti itu. Sampai mentok. Kalau mentok, ya nanti terlalu halus banget. Dan kalau nge-giling pun, kalau terlalu halus sampai mentok banget ini, bakal lama banget, teman-teman. Susah buat nge-gilingnya. Kasih jarak, 4 klik lah untuk gilingan yang halus. 4 klik, ya. Kayak misalkan ini udah mentok nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah paling halus nih kalau menurut gue. 4 klik lah. Kasih jarak 4 klik. Nah, ini menurut pengalaman gue ya kayak gitu. Kalau gue pengen halus banget ya, 4 klik dari mentok. Ini burnya. Nah, kalau udah kita atur, ya kita langsung putar langsung, ya. Kayak ini. Nah, gitu ya. Ya, gitu, teman-teman. Nah, grinder ini gue beli tanpa merek, teman-teman. Gue beli dulu harganya sekitar 100 ribuan. Nah, Alhamdulillah grinder ini masih awet sampai sekarang, masih normal. Nah, gitu aja ya untuk grinder. Sekarang yang berikutnya. Kita bahas ketel nih, teman-teman. Nah, ketel ini ukurannya 350 mili, ya. Terbuat dari bahan stainless. Dan, tanpa ketel ini nih, ya. Kita mau nuangin air gimana, teman-teman? Bisa sih. Kita pakai, misalnya, gelas. Tapi, itu kan, kalau misalkan kita tuangin itu nggak kayak ketel ini. Kalau ketel ini kita tuangin tuh, ya, teman-teman, ya. Ini tuh bakal stabil dia keluarnya. Ketel leher angsa ini, ya. Dia bakal stabil, gitu. Nah, ini menurut gue alat yang penting juga buat menyeduh kopi manual brew di rumah, ya. Nah, ini gue beli harganya sekitar 100 ribuan. Iya, 100 ribuan. Kalau yang lebih murah, gue kurang tahu. Ya, kalian bisa cari di toko online, ya. Oke, selanjutnya ada mocha pot, nih, teman-teman. Nah, mocha pot ini fungsinya untuk membuat espresso, teman-teman. Jadi, espresso itu, menurut gue, bahan dasar yang penting, ya, buat dicampur susu, tentunya, teman-teman. Kalau kalian pengen bikin es kopi susu, pakai mocha pot ini juga enak, teman-teman. Nah, cara pemakaiannya itu kayak gini, teman-teman. Dibuka, nih, ya. Nah, seperti ini. Di sini kalian taruh air, ya. Taruh air sampai batas di sini, nih. Ada apa ini, ya. Apa namanya, ya. Gue nggak tahu, nih, yang tahu, tolong tulis di komentar. Nah, batasnya jangan sampai melebihi yang ini, nih, apa namanya, lobang ini, ya. Setelah udah diisi air, kalian taruh bubuk espressonya di sini. Untuk level kehalusannya, gue biasanya pakai sedang, teman-teman. Karena kalau pakai terlalu halus, itu kan ini kalau pakai mocha pot ini, dia bakal agak-agak gosong, teman-teman. Kalau terlalu halus, ya. Jadi, gue pakainya biasanya medium. Nah, setelah itu, kalian panasin di atas kompor, ya, di atas api. Mocha pot ini gue beli dengan harga Rp. 80.000, teman-teman. Kalian bisa cari di toko online, ya. Kalau gue belinya di Bandung, langsung di tempat alat-alat perkakas dapur. Nggak tahu di toko online, ya. Kalian bisa cek sendiri. Ini yang 3 cups. Oke, gitu. Sekarang selanjutnya, gue pengen bahas V60. Nah, ini bahannya stainless. Ada juga V60 yang bahannya plastik, teman-teman. Nah, gue pengen bahas, nih, ya. Di sini gue juga ada V60 bahan plastik. Tentu aja. Bedanya itu dari bahan, ya. Yang kedua. Oh, iya. Sebelum gue pengen bahas lebih dalam, jadi kenapa dinamain V60, teman-teman? Nah, jadi V60 ini kenapa dinamain V60? Karena bentuknya V, ya. Pertama, karena bentuknya V. Dan 60 itu maksudnya 60 derajat, gitu. Apa? Ininya, apa namanya sih? Tingkat kemiringannya itu 60 derajat, gitu, teman-teman. Makanya dinamain V60. Oke, lanjut. Kita bahas V60 ini. Bedanya apa sih stainless dan plastik? Yang pertama, tentu bahannya. Untuk rasa, kalian bisa icip-icip lah. Kalau udah punya alat dua-duanya, ya. Dan yang kedua bedanya itu, kalau yang stainless ini, dia nggak perlu ini, teman-teman. Nggak perlu kertas. Sehingga kalian bisa hemat untuk biaya ke depannya, teman-teman. Nah. Terus, kalau yang stainless ini, untuk rasa, dia lebih cenderung tebal bodinya, teman-teman. Karena minyak-minyak dari kopi itu kebawa. Kalau yang pakai filter kertas ini, dia minyaknya keserap di kertas, teman-teman. Jadi cenderung rasanya lebih asam. Nah, itu perbedaannya menurut gue. Dan kalian bisa coba sendiri kalau udah beli dua alat ini. Nah, untuk harganya sendiri, gue beli V60 ini sekitar Rp90.000-an sampai Rp100.000 di toko online. Dan yang plastik ini, gue beli harganya Rp45.000 mereknya Suji. Kalian bisa cari di toko online, ada official store-nya merek Suji, ya. Dan di situ juga include paper filter-nya. Oke, gitu aja, teman-teman. teman-teman. Kita, yang terakhir nih. Di sini ada French Press. Wah, French Press. Kapal api. Nah, gue ini beli ini udah lama banget, teman-teman. Oke, kita bahas fungsi dulu, ya. Fungsi French Press ini sebenarnya untuk bikin kopi saring sebenarnya. Kopi tubruk. Tapi ampasnya itu disaring nih. Sama si yang gue pegang ini saringannya nih. jadi mirip kopi tubruk ya. kalian bikin kopi gitu di tubruk disini. Terus kalian press tuh ya ampasnya. Nah, jadi dia ampasnya nggak akan kebawa ketika kalian wangin ke gelas. Ini angkat aja gelas ya. Surr, gitu teman-teman. Jadi ini French Press ini biasanya pakai level gilingan yang kasar. Nah, French Press ini juga bisa berfungsi sebagai steam susu, teman-teman. Kalau kalian pengen bikin latte art, kalian bikin bahan dasar espresso dari mocha pot dan steam susunya dari French Press ini, teman-teman. Kalian bisa lihat tutorialnya disini nih, teman-teman. Tutorial bikin cafe latte. Gue dulu beli French Press ini seharga Rp 50.000 di toko online, teman-teman. Jadi sangat murah ya, teman-teman. Ini juga lumayan awet. Gue udah sekitar setahun pakai ini. Alhamdulillah masih awet, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, gitu aja, teman-teman. Video dari gue. 5 alat ini bisa kalian dapetin di toko online dengan harga yang murah sekitar Rp 450.000-Rp 500.000. Kalian udah bisa dapetin 5 barang seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang bingung cari alat kopi. Semoga dengan nonton video ini kalian udah gak bingung lagi. Dan lo yang suka dengan video gue, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar channel ini tetap berkembang. Assalamualaikum sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.